Kericuhan terjadi saat mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Mahasiswa menuntut diusutnya dugaan penyelewengan dana bantuan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi terjadi saat digelarnya unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Bekasi. Kericuhan terjadi saat masa memaksa masuk ke dalam kantor Kejaksaan Negeri. Kericuhan berlanjut menjadi aksi saling pukul antara mahasiswa karena diduga adanya provokator. Dalam aksinya pengunjuk rasa yang berasal dari pergerakan mahasiswa muslim Indonesia atau PMII menuntut diusutnya dugaan penyelewengan dana bantuan Basnas untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Pengunjuk rasa menduga adanya penyelewengan dana bagi masyarakat dari yang seharusnya menerima 17 juta rupiah menjadi hanya 5 juta rupiah. Bahwasannya angkaran yang dipeluarkan daripada Basnas itu yang melalui informasi yang beredar di media sosial itu yang sebesarnya 17 juta rupiah. Tetapi setelah adanya advokasi kepada masyarakat menerima itu hanya 5 juta yang diterima daripada masyarakat. Itu teman-teman sudah uji ke lapangan belum? Sudah uji ke lapangan. Selain soal dugaan penyelewengan dana bantuan Basnas untuk perbaikan rumah tidak layak huni, pengunjuk rasa juga menuding adanya dana bantuan UMKM yang diselewengkan. Pengunjuk rasa mengancam akan kembali menggelar aksi yang lebih besar jika kedua kasus itu tak segera diselesaikan. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.